Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Sedara. Saya berharap Bapak Ibu dan Sedara sekalipun di cuaca yang bagi sebagian orang suka, bagi sebagian orang tidak suka. Saya berharap Saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan kita setiap hari ada di dalam dekapan kasih Allah. Saudara, kita membaca satu bagian firman Allah yang hari ini cukup panjang, menceritakan tentang kehidupan Yaakub pasca dia berangkat dari rumah Laban. Dan kemudian dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam hidupnya. Dan kemudian bagian yang kedua, di dalam pasal 36, kita melihat atau ada sisipan di sana, penulis kejadian menisipkan satu kisah, bukan kisah. Satu keturunan yang sebenarnya tidak begitu penting untuk ditaruh, tapi pasti ada kepentingan penulis menaruh di sana. Jadi ini dua kisah yang saya pikir perlu kita gabungkan sama-sama untuk melihat apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh penulis kejadian dari kejadian 35 dan kejadian 36, Saudara. Dari pembacaan itu, Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita itu bersyukur bahwa kita itu punya Allah yang tidak hanya berjanji. Kita sungguh bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang tidak hanya berjanji, tetapi dia juga setia pada janjinya kepada orang-orang yang dikasihinya. Bahkan ketika saya, ketika kita orang-orang yang dikasihinya oleh Allah, terlupakan atau melupakan janji itu, bahkan kita tidak pernah menyadari janji Allah itu. Allah itu tetap setia pada janjinya, Saudara. Allah itu tetap memegang teguh pada janjinya. Dan kita lebih bersyukur lagi, Saudara, dari dalam janji Allah yang setia itu, dengan segala cara Allah mewujudkan janjinya. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, setiap kita yang bersandar kepadanya, setiap kita yang ada di dalam dekapan kasih Allah itu, memberikan kita pegangan di mana kita bisa percaya kepadanya kepada Allah yang setia pada janji-janjinya. Jadi Saudara hidup saya dan Saudara hari ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh harusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang setia pada, yang dia berjanji dan dia setia pada janjinya itu diwujudkannya dalam setiap hidup kita. Amin Saudara. Saudara aku yang dikasihkan oleh Tuhan, kita itu setiap hari mendapatkan janji, bahkan juga memberikan janji. Tapi bukan siapa yang minggu lalu, bapak-bapak, ayah janjikan bunga untuk istrinya, tapi tidak jadi. Ada yang menjanjikan? Oh karena mungkin tidak kasih bunga, karena istrinya maunya bunga apa? Bunga deposito. Saya tidak, kita itu setiap hari Saudara menerima janji dan juga bisa memberikan janji. Tapi seberapa tepat kita menempati janji kita, seberapa setia kita memegang janji itu Saudara. Bahkan kalau dalam istilah Indonesia Saudara, kita seringkali mendengarkan janji tinggal janji. Apa? Bulan madu tinggal mimpi. Artinya apa Saudara? Kita seringkali mendengarkan janji seseorang, kita seringkali mendapatkan janji dari orang lain. Tapi itu tidak pernah terwujud, itu hanya mimpi saja. Bahkan Saudara, kalau kita setiap hari itu berhadapan dengan janji Saudara, ketika Saudara kerja, ada yang namanya letter of agreement atau letter of contract. Dalam janji atau dalam klausul yang dikasih Saudara, biasanya ada klausul bahwa perjanjian ini akan batal kalau terjadi ini, ini, ini dan ini. Kalau Saudara mungkin seorang pengusaha dan bekerja sama dengan perusahaan yang lain Saudara, biasanya ada letter of agreement. Dan ada klausul di mana semua perjanjian ini akan batal jikalah salah satu pihak tidak mau atau ada sesuatu yang dilanggar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji alat tidak seperti itu Saudara. Janji alat itu bukanlah janji yang akan batal karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Itu luar biasanya janji alat bagi saya dan Saudara. Janji alat itu bukan janji yang sekedar dia bicara, yang sekedar dia umbar janji, lalu akan batal karena syaratnya tidak terpenuhi. Bukan seperti itu janji alat Saudara, janji kita tidaklah sama dengan janji alat. Janji alat tidak samalah dengan janji kita. Bahkan ketika kita berjanji sama Tuhan sekalipun Saudara, kadang-kadang kita apa? Lalai, kadang-kadang kita lupa Saudara, eh pernah ya janji sama Tuhan ya. Tapi Tuhan Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah lalai dalam setiap janjinya kepada saya dan Saudara. Amin Saudara. Bersyukur kita punya Tuhan yang seperti itu Saudara-saudara. Kenapa ini terjadi Saudara? Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13, ayat 17 sampai 18, Firman Tuhan mengatakan demikian Saudara. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi darinya. Karena itu ketika Allah bermaksud, menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya, yang tidak berubah-ubah kepada ahli waris itu, ia menjamin dengan apa? Dengan sumpah. Supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat, dan berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Ini catatan yang menunjukkan betapa Allah setia pada apa yang dia ungkapkan. Lalu jika demikian Saudara, apa yang kita bisa lihat dari kisah Yaakub? Menurut saya Saudara, dari kisah Yaakub, dari kisah kejadian 35 dan 36, kita bisa menemukan bukti yang kuat tentang Allah yang setia. Di sana kita menemukan tentang Allah yang setia pada janjinya, yang setia pada apa yang telah dia ungkapkan kepada generasi sebelumnya Saudara. Ketika apa Saudara? Ketika ia memberikan pertolongan, atau ketika memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ketika Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang satu dan ketujuh Saudara, sampai ketujuh Saudara. Apa yang dikatakan di sana Saudara? Tuhan berfirman kepada Yaakub, untuk pergi ke battle pada saat krusial. Apa krusialnya dalam kisah Yaakub Saudara? Apa krusialnya kisah Yaakub? Minggu lalu ada yang datang ke gereja, minggu lalu siapa? Oh enggak ada yang datang, cuma Pak Ucok doang sama Om Markus. Yang lain kemana Saudara? Minggu lalu saudara kita baca kisah Dina dan Sikem. Ya saya ulas kembali. Dina dan Sikem itu ada satu kisah yang sangat-sangat tidak masuk akal saudara-saudara. Lalu kemudian Simeon dan Lewi memerangi kota Sikem. Satu kota mereka bunuh saudara. Dan oleh karena peristiwa itu menempatkan Yaakub itu dalam posisi yang sangat krusial. Makanya kalau kita lihat saudara, kejadian ayat 34-30. Yaakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan mencemarkan nama aku kepada penduduk negeri ini. Kepada orang kanaan dan orang feris. Padahal orang-orang itu sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan aku, tentulah mereka akan mengalahkan aku. Dan aku akan binasa aku beserta seisi rumahku. Artinya ada titik krusial yang sedang dihadapi oleh seorang Yaakub dan seluruh orang yang mengikuti dia. Di tengah-tengah kondisi itu saudara, Allah menunjukkan diri. Kalau kita baca di dalam pasal 35 ayat 5, kelihatan betul krusialnya itu. Kenapa? Karena ketika mereka jalan dari tempat mereka ada ke battle, orang-orang di sekeliling mereka itu dipenuhi atau diliputi kegentaran dari Allah sehingga mereka tidak menyerang atau tidak mengejar Yaakub. Itu ada titik krusial di sana saudara-saudara. Ada masa di mana antara hidup dan mati. Ada masa di mana dia begitu takut pada persekutuan kota-kota yang ada di sekeliling Sikhem. Dan yang menariknya saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi itu, kejadian 35 ayat 1, Allah berfirman kepada Yaakub, bersiaplah dan pergi ke battle, tinggallah di sana, buatlah di sana mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari Esau, saudaramu. Saudara, ketika Yaakub terjepit, ketika Yaakub ada di masa terjepit dalam hidupnya, Allah memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Allah sungguh-sungguh menghadirkan dirinya, memberikan pertolongan kepada Yaakub tepat pada waktunya. Yaakub adalah pilihan Allah. Yaakub adalah generasi dari orang-orang yang dipilih oleh Allah dan kemudian janji itu sampai kepada Yaakub. Ketika dia ada di masa terjepit, dia ditolong oleh Tuhan. Saudara, ini menjadi pengharapan buat kita hari ini bukan? Siapa yang hari ini merasa anak-anak Allah? Semua kita anak-anak Allah. Anak-anak yang sudah dipilih oleh Allah menjadi bagian dalam kerajaannya. Dan ini menjadi pegangan kita, saudara. Bahwa Tuhan itu sanggup bahkan mau memberikan pertolongan kepada engkau, kepada saya di tengah-tengah jepitan kehidupan kita yang kita hadapi setiap hari. Amin, saudara. Ini menjadi pegangan kita, saudara. Pertanyaan berikutnya, saudara. Kenapa harus battle? Kenapa Tuhan tidak menyuruh ke tempat lain? Kenapa harus ke battle? Itu kan menarik sekali, saudara. Kenapa Tuhan menyuruh dia hanya, ya kamu pergi ke battle deh. Kenapa harus battle, saudara? Battle itu adalah tempat yang luar biasa, saudara. Kalau saudara memperhatikan ayat satu tadi, Allah menampakkan diri kepada Yaakub ketika ia melarikan diri dari Esau. Itu kan titik krusial. Kenapa krusial? Ya Esau mau membunuh Yaakub. Dia mau, karena persoalan mereka lalu kemudian dia mau membunuh. Makanya dia melarikan diri dan kemudian di titik krusial dia berhenti di battle, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan kemudian, saudara, ayat tiga itu menjadi lebih jelas. Marilah pergi ke battle membuat mesbah bagi Allah yang telah menjawab aku di masa kesesakan. Refernya apa itu, saudara? Pasti refernya ke peristiwa Esau. Di masa kesesakan Tuhan sudah menolong aku, Tuhan sudah menjawab aku. Mari kita pergi ke sana dan telah menyertai aku di jalan yang telah kutempuh. Refernya ke mana, saudara, saudara? Titik perjalanannya hingga hari itu. Maka menjadi sangat menarik, saudara, Allah meminta Yaakub ke battle di tempat Yaakub telah merasakan pertolongan pada saat terdesak. Dan saat ini Yaakub dalam keadaan terdesak oleh karena kota-kota di sekeliling Sikhem telah atau telah bersepakat untuk menyerang dia. Masa-masa krusial, saudara, masa-masa di mana dia tidak tahu mau kemana, dia tidak tahu harus bersandar kepada siapa. Tapi Tuhan menghadirkan dirinya. Yaakub pergi ke battle, ingat dulu aku pernah menolongmu dan di waktu yang sama ini aku bisa memberikan pertolongan kepada mu. Saudara, Tuhan di dalam konteks ini kita bisa lihat bahwa Tuhan selalu dan akan selalu hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang pilihannya yang amat dia cintai tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nahum pasal 1 ayat 7 mengatakan begini, saudara-saudara. Tuhan itu baik. Tempat berlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara, ini kan keindahan luar biasa dari Allah, saudara. Betapa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan punya Tuhan yang seperti ini. Dia menyediakan dirinya, saudara. Sebagai tempat bagi kita. Bahkan kalau lebih spesifik lagi, saudara. Lebih lanjut kita ngomong jauh ke depan dari kisah ini. Di dalam Yesus Kristus pertolongan itu menjadi lebih nyata kepada kita, bukan? Allah pada masa Yaakub, dia memberikan pertolongan. Tapi ketika kita ada di masa Yesus Kristus, pertolongan itu semakin nyata. Bahkan setelah ia naik ke sorga sekalipun, ia menjadikan atau ia menjanjikan penolong, yaitu roh kudus. Dan itu yang kita rayakan hari ini, saudara. Saudara, ingat hari ini kan ya? Hari apa hari ini? Hari Minggu ya? Ini hari Minggu, saudara. Jangan lupa, saudara. Dalam liturgi gereja, dalam liturgi, ini hari Pentecostal, saudara. Hari Pentecostal itu terjadi setelah, berapa hari setelah kebangkitan Yesus? Berapa? 40, 30, atau 50? Yang yakin sedikit, saudara. Saudara, ini menjadi keindahan dalam perjalanan iman kita, bukan? Allah menolong orang-orang yang dia cintai pada perjanjian lama. Allah memberikan Yesus Kristus sebagai penolong bagi kita. Dan luar biasanya hari ini, Allah memberikan roh kudus sebagai penolong untuk saya dan saudara. Maka kenapa setiap kali kita berdoa, saudara, kita selalu, roh kudus berkuasalah atasku, tolonglah aku, berikan kekuatan kepada aku, supaya apa? Supaya aku bisa berjalan di dalam kehidupanku setiap hari. Saudara, sangat menarik ketika dalam Yohanes 14, 16, 17, dan ayat 26. Di sana Yesus menjanjikan penolong itu. Dan dia hadirkan, dia berikan kepada para murid-muridnya. Ketika apa, saudara? Ketika mereka ada di masa-masa terjepit. Roh kudus itu hadir di tengah-tengah murid-murid Yesus ketika mereka ada di masa terjepit. Terjepitnya apa, saudara? Baru beberapa waktu yang lalu Yesus disalibkan. Dan mereka penuh dengan ketakutan, saudara. Bayangkan ketika mereka ada menerima roh kudus itu, mereka sedang mengurung diri dalam satu ruangan, saudara-saudara. Menutup seluruh pintu. Apa tandanya, saudara-saudara, orang sedang takut itu pasti akan bersembunyi, bukan? Dan ketika mereka ada dalam masa-masa itu, roh kudus hadir, roh kudus memberikan kekuatan kepada mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka keluar dari ruangan itu dan mengabarkan Injil kepada setiap orang. Bukankah ini menjadi pegangan, bukankah ini sukacita bagi kita hari ini, yang hari ini merayakan roh kudus. Roh kudus sudah ada di dalam kita. Yesus sudah ada di dalam kita. Memberikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk hidup, menghidupi kehidupan kita setiap hari dengan berani. Kenapa? Ada Tuhan di sini, saudara. Makanya ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 11, 28, sampai 30, Marilah kepada aku semua yang letih-lesu dan ber, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ini sebuah panggilan yang luar biasa, saudara. Pikulah gandar. Ini saya pakai terjemahan baru yang kedua, saudara. Kalau di terjemahan baru yang tahun 1974, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku. Sebab gandar atau sebab kuk yang kupasang, menyenangkan dan beban ku pun ringan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang anak muda. Saya sudah minta izin dia ini, saudara, untuk menceritakan ini. Saya tidak sebutkan namanya. Saudara, tidak usah cari-cari siapa. Tidak usah cari siapa. Tidak usah. Dalam satu dua bulan terakhir ini, kami sering ngobrol mengenai pekerjaan saudara. Dan dia menceritakan bahwa dia sangat bergumul dengan pekerjaan. Bahkan dia sangat bergumul untuk pulang ke Indonesia saudara. Karena pulang ke Indonesia sangat berat sekali saudara. Lalu dalam perjalanan dua bulan kita ngobrol, kita sharing, saya-saya ngomong sama dia. Kamu harus minta spesifik sama Tuhan. Apa yang kamu mau. Last minute saudara, sebenarnya dalam bulan-bulan ini dia sudah harus pulang kalau dia tidak dapat pekerjaan itu. Dan dia harus bergumul dengan pekerjaan yang ada di Indonesia. Pada hari minggu kemarin saudara, kami ketemu lagi bersama dengan rekan-rekan anak muda. Lalu kami doakan dia saudara. Kami benar-benar doa. Kami minta sama Tuhan, jikalah engkau berkehendak, berikanlah pekerjaan ini kepada teman kami. Tahu apa yang terjadi saudara? Selasa kemarin saya lagi sekolah saudara. Dia panggil saya, Bang, Bang, saya dapat pekerjaan. Itu saya lagi belajar saudara. Hati saya itu begitu besar. Saya bilang sama dia, Tuhan baik banget. Di saat seperti ini Tuhan memberikan pertolongan kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini luar biasanya perjalanan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan. Di saat mereka benar-benar bersandar kepada Tuhan. Di saat mereka benar-benar ada di dalam Tuhan. Tuhan itu senantiasa atau selalu memberikan pertolongan kepada orang yang dicintainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maukah engkau datang kepada dia? Saudara menginginkan pertolongan seperti itu, merespon di panggilan Allah di dalam Yesus Kristus adalah pertolongan yang sesungguhnya. Ketika engkau ada di dalam Yesus, ketika engkau ada di dalam Allah, tidak usah khawatir dengan hidup ini, saudara. Saya khawatir perlu saudara, tapi ingat Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Hal yang kedua saudara, dari kisah Yaakub, kita menemukan bukti kuat tentang Allah yang setia. Ketika apa saudara? Ketika janjinya itu tidak berubah, sekalipun kondisi manusia berubah. Allah adalah pribadi yang setia pada apa yang dia janjikan. Apa yang berubah saudara dari konteks ini? Mari kita melihat saudara bahwa ketidak berubahnya janji Allah, sebenarnya itu menjadi pengharapan bahwa Allah adalah pribadi yang layak dipercaya. Saudara kalau cari orang di kantor, salah satu syarat yang saudara katakan apa? Trust, trustworthy. orang yang layak dipercaya. Dan Tuhan adalah pribadi yang layak dipercaya oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Pertolongannya kepada Yaakub pergi ke battle adalah wujud Allah memegang janjinya. Ketika dia mengatakan kepada Yaakub, Yaakub kamu harus pergi ke battle. Itu adalah cara Allah memegang janjinya. Dan cara Allah mengatakan kepada Yaakub, Oke Yaakub, keadaanmu mungkin berubah karena kondisi ini. Tapi ingat, aku adalah Allah yang sudah berjanji kepada Abraham Isaac, tidak akan berubah pada janji itu. Janji itu akan tetap ada dan sama seperti aku berjanji kepada nenek moyangmu. Yang menarik saudara, dalam kisah itu kita melihat ada tiga kematian. Kalau saudara-saudara yang ikut keduk, saudara pasti akan membahas ini. Kenapa sih harus dicatat kematian Deborah? Di dalam ayat 8 itu saudara, ada kematian Deborah bukan? Siapa itu Deborah? Deborah itu cuma pengasuh. Pengasuh siapa? Pengasuh Ripka. Mati. Kenapa dicatat? Tidak ada poinnya untuk dicatat bukan? Tapi kenapa dicatat di sana? Tidak mungkin penulis kejadian, tidak mungkin Musa menuliskan itu tanpa ada alasan. Ada kematian Rahel saudara-saudara. Kenapa dicatat? Bahkan teman-teman, waktu kami keduk hari Kamis, mereka kayak ngeledek gitu saudara-saudara. Rahel itu dikubur di pinggir jalan saudara, di bahu jalan. Mereka bilang kayak Kanguru ya. Kalau kita jalan dari sini ke Kanbera, biasanya kita lihat Kanguru itu di jalan. Lalu disingkirkan di pinggir jalan. Tapi kenapa dicatat di sana saudara? Kenapa Ishak harus dicatat kematiannya? Bahkan kalau kita lihat pasal 36, apa tujuannya dituliskan? Keturunan Esau di sana. Tidak ada signifikansinya. Bahkan disamaratakan seperti keturunan Yaakub saudara. Apa yang sehendak dikatakan oleh penulis dalam konteks itu saudaraku? Penulis ingin mengatakan begini saudara, janji Allah itu tidak akan dipengaruhi oleh keadaan manusia. Sekalipun manusia itu tidak lagi hidup, janji Allah itu tetap sama. Amin. Saudara hari ini mungkin merasa oke, aku pada waktu mudahku, aku sepertinya kelihatan semakin lama semakin tua. Ingat saudara, hidup kita bisa berubah, umur kita bisa berubah, bahkan kita bisa mati. Janji Allah tetap janji yang sama. Janji yang sama kepada Abraham, Isaac, dijanjikan lagi kepada Yaakub, Israel. Dalam kejadian, 3.5.11.12. Sesuatu yang luar biasa bukan? Bahkan ketika diberikan keturunan itu saudara, Allah juga menunjukkan kesetiaannya, pada keturunan manusia pilihannya. Coba lihat saudara-saudara, apa yang ditulis dalam kejadian 35, tentang keturunan Yaakub, dan kejadian 36, tentang keturunan Esau. Apa yang kita bisa lihat di sana saudara-saudara, ingat kembali peristiwa ketika Ripka hamil kedua anak ini. Dimana Allah mengatakan bahwa yang satu akan menjadi hamba yang lain, keturunan yang satu akan menjadi keturunan yang lain. Maka ketika penulis menaruh ini keturunan Esau, itu sedang menunjukkan, bahwa apa yang dikatakan Allah pada waktu sebelumnya, akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kenapa? Oh ternyata ada keturunan Esau, ada keturunan Yaakub. Dan itu terus berlanjut saudara. Artinya apa saudara? Ketika kita lihat bagian ini, kita bisa katakan bahwa Allah adalah Allah yang layak dipercaya, karena dia tidak pernah berubah pada janjinya. Gambar ini menjadi contoh bagi kita saudara, untuk mengatakan kepada kita hari ini, Allah itu adalah Allah yang dipercaya, untuk dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Karena dia tidak pernah berubah pada janjinya. Apa yang dia janjikan akan dia tepati, apa yang dia katakan akan dia tepati, dan itu menjadi pegangan kita orang-orang percaya hari ini saudara. Maka menarik ketika Yesus mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini menjadi sesuatu yang lebih nyata lagi ketika Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bagaimana kehidupan orang percaya di awal-awal saudara? Penuh dengan kekerasan, penuh dengan penganiayaan. Tapi Yesus mengatakan, aku ada di sana, aku hadir menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara aku, maukah kita percaya kepada Allah ini? Maukah kita percaya kepada Yesus yang tidak pernah berubah dengan janjinya? Saya ingin menutup khutbah ini saudara-saudara. Dengan mengatakan seperti ini. Seperti fajar yang tak pernah gagal menyingsing setiap paginya. Begitu pula janji-janji Allah yang selalu teguh dan tak tergoyahkan. Dia adalah pribadi yang setia pada setiap perkataannya. Pada setiap firmannya. Dan itu menjadikan harapan kita, teguh dan hati kita penuh keyakinan. Pada diri Allah di dalam Yesus Kristus. Mau kau sedara memegang janjinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami sungguh bersyukur. Firmanmu hari ini mengingatkan kami tentang dirimu. Tentang engkau. Mengingatkan kami hari ini tentang betapa dahsyatnya engkau. Betapa luar biasanya engkau memegang janjimu. Karena engkau bersumpah pada dirimu sendiri. Dan biarlah kami orang-orang yang percaya hari ini sungguh-sungguh memegang janji ini. Sungguh-sungguh berpegang teguh pada engkau ya Tuhan. Karena tidak ada Allah lain. Tidak ada pribadi lain. Yang menjadi sandaran kami. Selain engkau ya Tuhan. Ini kami anak-anak Tuhan hari ini. Tolong kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.